Intro Dikenal sebagai kota tembakau, Jember merupakan salah satu daerah penghasil tembakau berkualitas. Untuk itu, museum tembakau hadir untuk warga Jember sebagai salah satu sarana untuk mengenal jenis tembakau dan sejarahnya. Museum tembakau ini adalah salah satu destinasi yang wajib dikunjungi oleh para pelancong di Jember. Sebab di sana banyak dipamerkan jenis tembakau yang ada di Indonesia. Lengkap pula dengan sejarahnya. Setidaknya terdapat 25 jenis tembakau yang sudah siap dikonsumsi. Jumlah itu berasal dari tembakau di sebagian wilayah Indonesia, termasuk juga ada koleksi tembakau dari mancanegara. Ada dua jenis tembakau yang ada di Jember, yaitu tembakau besuki naos dan tembakau kasturi. Museum tembakau ini juga dilengkapi dengan tembakau yang masih berbentuk lembaran berukuran aslinya. Daun-daun tembakau itu digantung rapi di bagian atas ruangan yang didesain layaknya gudang tembakau di perdesaan. Museum ini juga menyuguhkan replika bangunan gudang yang menyimpan tembakau. Tak hanya itu, di museum ini Anda juga bisa melihat alat penggilingan tembakau dari zaman ke zaman. Setidaknya terdapat tiga alat penggilingan tembakau. Alat-alat itu tersimpan rapi dan penuh perawatan. Setiap harinya, penjaga museum selalu membersihkan museumnya. Sunito, kepala museum tembakau Jember, mengatakan bahwa banyak juga turis mancanegara yang merupakan peserta festival JKCI yang terkesan dengan koleksi museum tembakau. Hal ini menunjukkan bahwasannya ada sisi positif lain dari tembakau selain digunakan sebagai rokok atau cerutu. Banyak hal yang dia rasakan di museum ini, wah museumnya keren gitu. Unik, artistik gitu yang ada di samping. Merasa cukup lengkap museum ini, koleksi-koleksi yang ada di museum tembakau. Sehingga ini mungkin, saya bersarap juga ke depan mudah-mudahan museum ini menjadi tujuan ya, khusus untuk siswa dan mahasiswa sebagai pembelajaran di luar sekolah itu, menurut saya yang bagus ya di museum tembakau ini. Terima kasih.